Pemisah keluarga para korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 berdatangan ke krisis center yang berada di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Dea Andriani dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dea, bagaimana perkembangan terkini di sana? Iya, Leonor, betul bahwa keluarga para korban dari jatuhnya pesawat Lion Air JT 610, baik itu dari keluarga, anak saudara maupun kerabat, ini kemarin malam berdatangan ke posko krisis center yang berada tepat di sebelah Tower Air Traffic Control dari Bandara Depati Amir, Bangka Belitung. Di posko ini juga selain ada posko untuk DVI atau nantinya bisa langsung menyerahkan data-data untuk identifikasi para korban, juga ada posko-posko lainnya, namun apabila bisa dipantau hari ini atau di pagi ini, aktivitas di posko krisis center ini masih sepi, belum banyak aktivitas yang begitu kentara, karena dari petugas pun masih bersiap-siap untuk mempersiapkan diri, baik dari DVI maupun Basarnas maupun dari tim yang lainnya. Untuk itu juga bagi para keluarga ataupun kerabat yang nantinya akan datang ke sini, juga diharapkan membawa data-data yang memang dibutuhkan untuk identifikasi seperti misalnya dari Ijasah maupun dari Ronson Gigi, ataupun nanti bisa langsung membawa keluarga kandung untuk diambil tes sampel DNA yang nantinya akan dibandingkan atau dicocokkan dengan data yang didapat dari identifikasi korban di Jakarta. Untuk pagi ini sendiri, Lion Air mengjadwalkan ada 6 penerbangan atau keberangkatan dari Pangkal Pinang langsung menuju Jakarta bagi keluarga maupun kerabat yang ingin langsung datang untuk memantau evakuasi ataupun identifikasi korban di sana bisa langsung datang ke krisis center yang tepatnya berada di kawasan Bandara Deputi Amir ini untuk didata dan nantinya maksimal 2 orang per 1 nama penumpang ini bisa dibuangkatkan di 6 jam keberangkatan yakni yang pertama kali nanti akan berangkat sekitar pukul 7 hingga dilanjutkan pukul 11.15, 13.45, 15.30, 17.40 dan yang terakhir dijadwalkan terbang hari ini pada jam 19.30 nanti disini akan ada petugas Lion Air yang bertugas dan akan langsung berkoordinasi dengan petugas di bandara untuk menjadwalkan penerbangan dari sana keluarga maupun kerabat yang ingin langsung menjenguk, maksudnya ingin langsung memantau proses yang dilakukan di Jakarta. Dan informasi yang kami dapatkan dari Basarnas juga mengapa krisis center ini didirikan di Pangkal Pinang karena sebagian besar dari penumpang atau korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 ini biasanya beraktifitas sehari-hari disini meskipun memang ada sebagian yang bukan asalnya atau bukan tempat tinggalnya disini namun sering beraktifitas disini sehingga didirikan krisis center di kawasan Bandara Deputi Amir, Bangka, atau Pangkal Pinang, Bangka ini. Baik, dia Andriani melaporkan langsung dari Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.